Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial Untuk perpindahan data dari handphone lama ke handphone baru ya Dan yang saya mau praktekan ini adalah untuk HP lamanya ini ada seri OPPO pindah ke HP OPPO yang seri baru Yaitu seri F7 Untuk yang seri lamanya Dan untuk yang seri barunya ini adalah A16 Gimana caranya memindahkan data Atau mengekspor data dari HP lama ke handphone baru Dengan cara yang efisien dan cepat pastinya ya Oke sebelum kita menuju ke tutorialnya yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini Intro Oke kalau sudah subscribe Mari kita lanjut tips dan tutorialnya untuk perpindahan data dari handphone lama ke handphone baru Yang sebelah kanan tangan saya ini adalah handphone lama dengan seri OPPO F7 Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah handphone seri terbaru yaitu A16 Untuk perpindahan data dari handphone OPPO ke OPPO atau OPPO ke Realme Atau Realme ke Realme kalian bisa menggunakan aplikasi namanya Clone Phone Dan di handphone untuk OPPO dan Realme ini sudah ada di sistem ya teman-teman Jadi kalian tidak perlu mendownloadnya Kalian bisa masuk ke alat bantu ini Dan di sini ada namanya aplikasi Clone Phone Kalian buka saja Terus kemudian di handphone yang baru kalian juga buka untuk aplikasi Clone Phone nya ya teman-teman Oke ini Clone Phone Setuju Oke izinkan Masuk ke pengaturan Oke perizinannya kita izinkan Kita kembali Masuk ke perizinan lagi Oke kalau sudah diizinkan semua Tampilannya seperti ini teman-teman Jadi untuk yang di handphone lama Kalian pilih Ini adalah ponsel lama Sedangkan untuk yang handphone baru Kalian pilih telpon baru Terus teman-teman pilih import dari Import data dari ponsel OPPO ya Karena ini OPPO ke OPPO Terus teman-teman scan saja Seperti ini Oke kalau sudah Kesecan nanti data akan mensinkron semua ya Dari kontak Pesan Log panggilan Foto Video Musik Dokumen Pengaturan preferensi Terus kemudian aplikasi Beserta datanya ya teman-teman Jadi aplikasi ini sangat worth it Untuk perpindahan data Dari handphone OPPO ke OPPO Realme ke OPPO Atau OPPO ke Realme Ataupun sebaliknya ya teman-teman Oke disini ada tampilan Teman-teman bisa memilih Sebagian data yang Mau dipindah Ataupun Mau dipindah semuanya Kalau teman-teman mau Pindah semuanya Jadi langsung Mulai migrasi Kalau teman-teman Misal pengen dipindah Cuma sebagian saja Untuk centangnya Bisa dibuang ya teman-teman Oke ini Untuk aplikasi Ini akan saya kirim Sebagian saja Seperti ini Tidak saya kirim Terus Google Drive Tidak perlu Dua foto Tidak perlu Foto Google Ini juga Tidak perlu Oke kalau sekiranya Sudah Teman-teman pilih Mana saja data yang Pengen dipindah Langsung saja Kita klik Mulai migrasi Ini ada Permintaan Sandi Teman-teman Masukkan Sandinya Karena Di Apa 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 Inphone Lama ini Ada sandinya Oke 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 Tunggu saja Proses ini Sampai selesai Teman-teman Enaknya Ini aplikasi Untuk Untuk aplikasi Samsung suite Samsung suite Smart suite Maksudnya Itu yang dipindah Cuma Aplikasinya Aja Jadi untuk datanya Tidak bisa Kepindah Kalau untuk Lompon ini Semua Aplikasi Beserta datanya Bisa Kepindah Teman-teman Jadi Aplikasi Ini Worth it Banget Kalau Teman-teman Menggunakan Untuk Pertransferan Data Termasuk Juga Untuk Aplikasi Whatsapp Jadi Kalau Teman-teman Misal Mindah Whatsapp Itu kan Pengen Mindah Data Obrolah Maupun Fotonya Itu kan Harus Di pickup Dulu Pakai Email Kalau Untuk Aplikasi Ini Nanti Secara Otomatis Data Di Whatsapp Di Handphone Lama Akan Ketransfer Di Handphone Baru Tanpa Verifikasi Nomor Whatsapp Oke Nanti Kita Buktikan Untuk Perpindahan Data Dari Aplikasi Whatsapp Oke Kita Tunggu Saja Oke Ini Sudah Hampir Selesai Jadi Untuk Perpindahan Data Dari Handphone Lama Ke Handphone Baru Tidak Perlu Menggunakan Kartu Maupun Data Ya Teman-teman Karena Untuk Sistem Kenerjanya Ini Cuma Menggunakan Hotspot Seluler Dari Handphone Baru Ke Handphone Lama Jadi Untuk Yang Handphone Lama Ini Wifi Hidup Sedangkan Untuk Yang Handphone Baru Ini Dia Akan Mengoneksikan Untuk Hotspot Walaupun Tanpa Kartu Teman-teman Ini Tanpa Kartu Tidak Kartunya Sama Sekali Jadi Ini Free Tanpa Paket Data Ya Teman-teman Oke Ini Sudah Hampir Selesai Oke Ini Sudah Selesai Kita Klik Selesai Selesai Yang Di Handphone Lama Oke Saya Sisekikan Disini Oke Sekarang Kita Tunggu Untuk Proses Penginstalan Dari Aplikasinya Oke Ini Teman-teman Jadi Untuk Walaupun Proses Perpindahan Datanya Ini Sudah Selesai Tapi Untuk Penginstalannya Ini Belum Selesai Jadi Kita Tunggu Sampai Penginstalan Dari Aplikasinya Ini Selesai Baru Untuk Handphone Barunya Bisa Digunakan Oke Kita Tunggu Saja Untuk Penginstalan Aplikasi Maupun Datanya Tunggu 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 oke ini sudah selesai teman-teman untuk proses perpindahan datanya coba kita cek untuk aplikasi whatsapp nya teman-teman ini belum ada paketan maupun wifi yang terkonek dan seperti teman-teman lihat saya belum melakukan perpindahan data whatsapp langsung kita masuk saja oke dan langsung kepindah secara otomatis ya teman-teman tanpa memverifikasi terlebih dahulu oke terima kasih telah menonton video tutorial dari saya semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman kalau teman-teman sekiranya suka dengan tutorial yang saya berikan silakan di subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey there subscribe to my channel and also press this bell icon terima kasih telah menonton Terima kasih.